Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Kuningan Mas Channel Kita kembali Ke Tanpa Kursi Ya biasa ya Lesehan Program baru kita Di Tanpa Kursi ini Kali ini kita menghadirkan Dua Temen Saya Yang satu Agus Maulani Yang biasa di akrab Di kalangan Temen-temen Wartawan itu Agus Ohang Agus Ohang pemirsa ya Ini Dia itu sekarang Driver Driver online Kita nanti Akan Dampak dari PPKM Seperti apa Nah itu Yang Kedua ini Temen saya juga Namanya Ari Ponsot ya Panggilan tak? Panggilan Panggilan ya Asli rasa Alpian Alpian Rulis Nugraha Kebetulan saya Alhamdulillah Berasal dari keluarga Yang baik-baik saja Kurang Berasal dari keluarga Yang baik-baik saja Ponsot ini Namanya Beliau Kini Hari kuliah Udah beres ya? Udah Udah beres Udah beres Sekarang terjun di Apa sekarang? Sekarang Sedang menggeluti Di bidang usaha Rokok Pemurnian air Oh pemurnian air Kirain rokok Sekarang lagi musim Itu rajia Rokok ilegal Iya betul itu Oknum itu bahaya itu Oknum ya? Oknum Yang mudah-mudahan saja itu Tidak terlacak lah Karena itu salah satu bentuk Untuk mencari nafkah beliau Mungkin Gitu Iya rokok ya Apalagi di masa pandem Iya Itu pemirsa Kayaknya Asik nih Ngebahas tentang Rokok ilegal ya Pendapat ini nih Kang Agus Ohang ya Agus ini kan Nggak merokok Kebetulan Nggak merokok Gimana Pendapatnya Mengenai Rajia Rokok ilegal Menurut pendapat saya Terkait Rajia Rokok ilegal Ini Sangat bagus lah Karena apa Di satu sisi lain Kalau tidak Di Rajia oleh Pihak petugas Itu akan Merugikan Perusahaan Perusahaan Rokok yang Sudah Terdapat Beacukai Begitu Merugikan rokok Yang resmi lah Iya betul Seperti itu Tapi kan Masalahnya Sekarang kan Lagi Pandemi Kayak gini kan Orang-orang Apalagi PPKM Betul Orang-orang Sulit Jangankan Buat Ya istilahnya Buat para Prokoma kan Yang penting Bisa ngebul Murah Memang Memang mungkin Kalau Untuk di Masa sulit Sekarang Di masa PPKM Darurat Ini Mungkin bagi Orang yang Perokok Itu yang penting Ada rokok Baik itu Yang Non cukai Ataupun Tembakau Yang Ibatnya Dibuat sendiri Itu tidak jadi Masalah Yang penting Tetap ngebul Karena mungkin Bagi perokok itu Kalau dalam dunia Ini Kesehatannya Itu Orang yang Merokok itu Pasti Kecanduan Kecanduan Ibaratnya Kalau Bahasa Kitanya Kalau Ngerokok itu Gimana Bagaikan Makan Tanpa Garam Tapi Kalau Bagi yang Tidak merokok Gimana Kayak Sudah Merasain Aja Ini kan Baca-baca Dari Literatur Literatur Kalau Saya sendiri Karena tidak Merokok Dari dulunya Alhamdulillah Jadi tidak Kecanduan Tidak Kecanduan Beda Dengan orang Yang mungkin Dari kecilnya Sudah Belajar Merokok Kecanduan Ya sudah Terus Terus Gitu Ya Jadi Karena Sekarang Temanya Rokok Kita Sambil Merokok Ya Sambil Merokok Supaya Cerdas Supaya Cerdas Supaya Cerdas Rokok Itu memang Salah Satu Untuk Meningkatkan Kecerdasan Bagi Yang Rokok Yang Tidak Itu Membuat Beliau Itu Kurang Cerdas Ya Disebut Tidak Cerdas Tidak Setuju Tidak Setuju Tidak Setuju Tidak Setuju Karena Suatu Kecerdasan Manusia Itu Tidak Diukur Dengan Dia Merokok Atau Tidak Sejauh Mana Dia Ibaratnya Kalau Kecerdasan Sejauh Mana Dia Udah Menguasai Literatur Atau Sering Membaca Kalau Sering Membaca Otomatis Kecerdasan Kita Juga Meningkat Sebetulnya Dampak Merokok Apa Dampak Merokok Jelas Kalau Di Label Itu Merokok Itu Dapat Membunuh Ya Kalau Di Label Yang Resmi Ya Ya Di Label Yang Resmi Gak Ada Bacaan Itu Gak Ada Berarti Gak Membunuh Mungkin Bisa Dikatukin Membunuh Isi Dompet Mungkin Isi Dompet Isi Dompet Membunuh Gimana Gimana Ponsol Pendapatnya Masalah Rokokok Ilegal Rokokok Ilegal Enggak Itu Rokok Mencerdaskan Kalau Menurut Pandangan Karena Kaitan dengan Persepsi Persepsi Iya Kaitan dengan Persepsi Tadi hanya Sebatas Intermezzo Kenapa Saya menyebutkan Bahwa Rokok itu Ataupun Orang yang Merokok Itu Salah satu Bisa meningkatkan Kecerdasan Gitu Karena Kenapa Karena Orang Cerdas Tapi Kalau Misalkan Tidak Jujur Ya Mau Enggak Mau Akan Hancur Nanti Masa Depannya Kedepan Bagi Perokok Itu Sudah Cerdas Ditambah Kejujuran Gitu Sih Terus Yang tadi Yang Kaitan Sama Kang Siapa Agus Yang Membunuh Mungkin Itu Hanya Sebatas Apa Ya Itu Hanya Sebatas Slogan Mungkin Membunuh Kenapa Saya Sebutkan Slogan Karena Tidak Ada Pengaruh Apapun Terhadap Perokok Dia Tetap Terus Merokok Karena Perokok Itu Salah Satu Media Untuk Kita Berkenalan Dengan Orang Lain Kita Bisa Dengan Pertama Kali Dengan Awalan Kelimat Kang Gaduh Korek Kang Biasanya Kan Gitu Jadi Kadang Saya Juga Bingung Ini Orang Yang Tidak Ngerokok Salah Satu Untuk Membuka Ataupun Memang Salah Jadikan Sebuah Media Untuk Berkenalan Dengan Orang Lain Itu Iya Apa Gitu Kan Kalau Misalkan Bagi Orang Perok Terlepas Itu Rokok Ilegal Yang Tadi Sedang Kita Bahas Ataupun Rokok Yang Sudah Bercukai Yaitu Salah Satu Media Jadi Kalau Dari Kesehatan Berarti Tidak Berdampak Apa-apa Maksudnya Ngerokok Kalau Misalkan Untuk Berdampak Kesehatan Saya rasa Tidak Terlalu Signifikan Bagi Saya Pribadi Karena Alhamdulillah Saya sudah Beberapa Tahun Kebelakang Merokok Dan Alhamdulillah Sehat-sehat Saja Terlalu Pas Ada Serangan Jantung Ataupun Apa Itu Sudah Takdir Mungkin Yang Deden Kerokok Berarti Tidak Takut Tapi Kalau Corona Terus Terang Saya Takut 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 Benar-benar Ini Corona Konspirasi Oh Gitu Bukan Takutnya Gitu Aja Kalau Misalkan Benar Ini Konspirasi Ya Masya Allah Jadi Indonesia Benar-benar Kekurangan Orang Jujur Kalau Konspirasi Iya Jadi kan Kekurangan Orang Yang Benar Ya Saya Rasa Orang Yang Benar Itu Tentang Pembenaran Kalau Jujur Jujur Kalau Tidak Tidak Kalau Jujur Juga Kan Bisa Tentang Penjujuran Ya Itu Asing Beda Dengan Pembenaran Kalau Pembenaran Sudah Lumrah Sudah Menjadi Rahasia Umum Terus Tadi Yang Masalah Rokok Ilegal Itu Rokoknya Ilegal Apa Legal Ini Rokok Bercukai Alhamdulillah Saya Terus Mengonsumsi Rokok Yang Cukai Karena Salah Satu Cara Saya Untuk Mendarma Baktikan Kebana Negara Lewat Cukai Bayar Pajak Contribusi Saya Secara Pribadi Meskipun Memang Kalau Ada Yang Menjual Rokok-roko Yang Ilegal Sifatnya Seperti itu Ya Sah-sah saja Ketika dibeli Karena Itu salah satu Mungkin Tidak ada lagi Pilihan Beliau Di masa pandemi Sekarang Lapangan Pekerjaan Susah Ataupun Hal-hal Yang lain Yang bisa Menunjang Kebutuhan Beliau Tidak ada Ya Mungkin Salah satunya Beliau Berangkat Untuk Berusaha Di bidang Rokok ilegal Ya bagaimana Lagi Jadi Diwajarkan saja Diwajarkan saja Tanpa kecuali Kalau misalkan Memang Katakanlah Bapak Yang Sedang Duduk Melihat Kejadian Atau kasus Yang terjadi Ketika Melarang Ya Dengan Salah satu Solusi Juga Yang terbaik Ketika Hanya Sebatas Melarang Melarang Tidak ada Solusi Yang memang Membuat Masyarakat Itu Nyaman Ataupun Tentram Dan Kesejahteraannya Tidak dipenuhi Logika Tanpa Logistik Radikal Juga Radikal Jadi Saya rasa Ketika Masyarakat Tidak ada Logistik Dituntut Untuk Diam Di rumah Radikal Saya rasa Seperti itu Karena Tentunya Kalau Diam Di rumah Harus Ada Rokok Ini Ngomong Oke Ngomong Ngomong Masih Nyabung Sih Sama PPKM Kebetulan Kan Agus Wang Ini Kan Driver Driver online Betul Dampak Dari Pandemi Yang Sekarang Terutama PPKM Yang Sekarang Masih Berjalan Gimana Terhadap Pendapatan Sangat Berpengaruh Sangat 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 Berpengaruh Berapa Persen Penurunannya Hampir Sekitar Di Angka 90% 90% Betul Yang Biasanya Kita Pendapatan Itu Sehari Kotornya Itu Di Angka 300.000 Kotornya Sehari Itu Sekarang Bisa Didapatkan Dalam Waktu Seminggu Oh Gitu Sehari Seminggunya Iya Dari Dari Jumlah Orderan Juga Dari Yang Tadinya Sehari Bisa Mencapai 10 Orderan Sekarang Paling Sedikit Atau Paling Banyak Itu 4 Sampai 5 Orderan Sehari Iya Tapi Sekitar Kuningan Aja Sekitar Kuningan Betul Apalagi Tambah Sekarang PPKM Darurit Ini Antar Wilayah Juga Menutup Jalan Jadi Bagi Rapper Online Yang Dari Kuningan Ingin Membawa Ibaratnya Penumpang Ke Cirebon Atau Keluar Kota Itu Mengalami Hambatan Terus Gimana Untuk Keseharian Gitu Ya Keseharian Dapat Bansos Tapi Di Desa Alhamdulillah Dapat Bansos Itu Tahun Lalu Tahun Lalu Tahun Lalu Dapat Bansos Yang Sekarang Belum Yang Sekarang Belum Yang Sekarang Belum Biasanya Bansos Sembako Betul Yang Tahun Lalu Sembakonya Bagus Bagus Enggak Alhamdulillah Bagus Walaupun Tidak Disertai Dengan Kompor Gas Oh Perlu Kompor Gas Bukan Kompor Gas Maksudnya Tabung Gas Sekarang Kalau Ibaratnya Dikasih Sembako Tiba-tiba Di rumah Gasnya Abis Gimana Mau Dimasak Minyak Minyak Apa Minyak Sekarang Rumah Sekarang Tidak Ada Hau Gak Ada Kompor Itu Jadi Alangkah Bijaknya Pemerintah Itu Selain Memberikan Bantuan Sembako Berikan Bantuan Juga Tabung Gas Tabung Gas Itu Sekarang Mau Berakhir Juga Sekarang Memang Mau Berakhir Tapi Bansos Belum Belum Rata Belum Rata Belum Rata Meskipun Dilihat 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 Mungkin Di Media Sosial Apa Banyak Bantuan Sudah Tersalurkan Tetapi Banyak Warga Yang Belum Menerimanya Belum Menerimanya Itu Terus Juga Kan Tidak Hanya Masyarakat Kecil Saja Seperti Kayak Para Lansia Janda Tidak 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 Hanya Itu Yang Berdampak Tetapi Para Pekerja Pekerja Harian Itu Yang Terdampak Kenapa Gak Dikasih Bantuan Pekerja Harian Contohnya Contoh Delman Dan Mungkin Pekerja Pekerja Yang Dirumahkan Itu Kalau Itu Kuningan Aja Kan Berarti Bisa Banyak Ratusan Rp Sementara Kota Mungkin Gak Gak Nyampe Itu Ini Pendapat Ponson Pendapat Ponson Mengenai Dampak Dari PPKM Ini Sampai Itu Kan Tadi Dengar Sendiri Maksudnya Sampai Online Pojol Dan Sebaginya Penurunannya Sampai 90% Sementara Itu Ya Sementara Apa Kendaraannya Cicil Cicil Sebenarnya Saya Rasa Kalau Misalkan Untuk PPKM Memang Ketika Pemerintah Memperlakukan Hal tersebut Ya Mungkin Itu Salah Satu Cara Terbaik Dari Berbagai Opsi Yang Mungkin Sudah Dibangun Namun Ada 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 Juga Dampaknya Itu kan Kaitannya Dengan Tadi Yang Salah Satu Draper Kang Agus Sebutkan Yang Terdampak Yang Tadi Omset Perhari Biasanya 300 Sekarang Yang 300 Ribu Itu Didapatkan Dalam Waktu Satu Minggu Ketika Terjadi Penurunan Sangat Drastis Nah Terlepas Dari Itu Kan Yang Lain Juga Mengeluh Mengeluhkan Baik Yang Usaha Ataupun Yang Apa Namanya Khususnya Yang Pedagang Kaki Lima Yang Memang Benar Benar Terdampak Apalagi Kemarin Saya Melihat Video Yang Di Pasar Jauh Itu Masya Allah Itu Luar Biasa Sekali Ada Video Yang Mungkin Salah Satu Keluarga Ternyata Pasar Jauh Itu Sepi Mungkin Beberapa Hari Kebelakang Sebelum Adanya Kemarin Perpanjangan PPKM Yang Sedang Jalan Gitu Ya Saya Pribadi Pun Selaku Pelaku Usaha Memang Di bidang Air Saya Terdampak Dan Memang Ketika Kalau Misalkan Berbicara Berdampak Ya Pasti Semua Terdampak Semua Elemen Masyarakat Pasti Terdampak Cuma Memang Pertanyaannya Ketika Memang Kebijakan Tersebut Dilakukan Paling Tiba Pemerintah Bisa Memanajemen Resiko Terbaiknya Kita Juga Perlu Kebutuhan Sehari-hari Apalagi Katakan Yang sudah Berumah Tangga Itu kan Minimal Kebutuhan Rumah Tangga Terpenuhi Anak Segala Macem Kalau Saya Masih Jomblo 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 Disini Jomblo Disini Saya Tapi Itu Mudah Mudah Cita-cita Terbaik Saya Dekat Dekat Mudah Mudahan Mudah Mudah Pekam Sudah Beres Jadi Saya Bisa Melangsungkan Ke Jenjang Luar Biasa Jadi Memang Semuanya Terdampak 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 Berarti Kalau Harapannya Seperti Apa Tadi Kan Bansos Segera Turun Atau PPKM Gak 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 Misalkan Harapan Saya Pribadi Untuk Kaitan Dengan Pemberlakuan PPKM Ketika Pemerintah Pusat Memerlakukan hal Tersebut Ya Paling Tidak Untuk Masalah Kebutuhan Masyarakatnya Harus Dipenuhi Dan Memang Ketika Memang Dipenuhi Pun Harus Secara Merata Tidak Tebang Pilih Ini Dekat Anu Dekat Anu Atau Dekat Anu Dekat Dengan Si Anu Tidipan Anu Gitu Jadi Semua Ratakan Karena Memang Kan Kita Juga Salah Satu Rakyat Kuningan Itu Khususnya Umumnya Kan Kita Juga Warga Negara Indonesia Yang Memang Perlu Perlu Perhatian Lebih Dengan Kaitan Seperti Ini Apalagi Kan Ya Mau Apa Lagi Kalau Misalkan Kita Tidak Bisa Memberikan Solusi Terbaik Kepada Masyarakat Gitu Saya Rasa Ketika Pemerintah Pusat Mempertanyakan Baiknya Seperti Apa Solusi Pusat Lawang Saya Juga Setelah Bayar Pajak Pajak Beliau Yang Kita Gaji Beliau Mulai Seragam Kemudian Jam Tangan Ataupun Kebutuhan Yang lainnya Yang Jam Itu Kita Termasuk Istri Muda Ya Mungkin Istri Muda Gitu Jadi Dari Mulai Seragam Mungkin Gesper Kemudian Celanas Sepatu Pantopel Itu Kan Dari Uang Kita Gitu Kan Jadi Dari Rokok Tadi Maksudnya Pajak Rokok Iya Bisa Pajak Rokok Iya Betul Salah Satunya Itu Berharapan Saya Seperti Itulah Ketika Misalkan Memperlakukan PPKM Ya Mau Tidak Mau Ketika Pemerintah Dikritik Jangan Jangan Merasa Tersingwa Atau Segala Macem Karena Itu Salah Satu Resiko Jabatan Lalu Kan Beliau Itu Wakil Wakil Dari Kami Dan Kami Juga Amanahkan Beliau Beliau Sebelum 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 Bertugas Saja Beliau Sudah Dijamin Kebutuhannya Oleh kita Digaji Bulan Depannya Gitu Kang Jadi Mohonlah Ingatlah Dengan Kami Pak Gitu Kembali Agus Ohang Kemarin Sempat Nulis Surat Terbuka Betul Surat Terbuka Yang ditujukan Ke Presiden Presiden Jokowi Itu Bisa Dijelaskan Isinya Kayak Gimana Kemarin Saya Membuat Surat Terbuka Melalui Online Itu Untuk Pak Presiden Jokowi Dan Menkoma Pes Pak Luhut Bincar Panjahitan Serta Mendagri Dan Gubernur Dan Para Kepala Kepala Daerah Itu Isi Surat Itu Adalah Bagaimana Kalau Formula PPKM Darurat Ini Jangan Dilakukan Antar Kabupaten Kota Dan Provinsi Tetapi PPKM Darurat Ini Diselenggarakan Di Tingkat Desa Artinya Satgas COVID-19 Pusat Ini Mengoptimalkan Peran Satgas COVID-19 Tingkat Desa Harus Dioptimalkan Kalau Memang Ada Satgas Biarkan Desa Yang Melakukan Screening Misalnya Pemeriksaan Dokumen Seperti Kartu Vaksinasi Atau Surat Sweb Intinya Ibaratnya Warga Warga Desa Yang Beraktifitas Keluar Desa Bisa Beraktifitas Otomatis Sudah Melakukan Pemeriksaan Di Tingkat Desa Terus Selain Itu Juga Selain Melakukan Screening Untuk Mentretching Yang Positif COVID-19 Atau Yang Sakit Ibaratnya Itu Kan Contoh Misalnya Di Salah Satu Rumah Ada Yang Diperiksa Kemudian Positif COVID-19 Nah Kalau Bisa Itu Ditanyakan Langsung Dengan Siapa Saja Dia Berkomunikasi Atau Kontak Rat Nah Kalau Sudah Diketahui Siapa Siapanya Yang Kontak Rat Dengan Si Pasien Positif COVID-19 Langsung Dilakukan Sweb Atau PCL Atau Antigen Untuk Memastikan Yang Kontak Rat Ininya Betul Tidak Dia Terkena Terpapar Begitu Untuk Memastikan Bahwa COVID-19 Itu Betul Berbahaya Atau Tidak Pernah Positif Belum Alhamdulillah Belum Belum Vaksin Sudah Vaksin Sudah Dua Kali Satu Kali Baru Satu Kali Nanti Besok Kedua Kali Oh Berarti Baru Terus Selain itu Suratnya Isinya Apalagi Terus Selain itu Ya Untuk Untuk Data Juga Untuk Data Juga Karena Mungkin Saat Ini Masyarakat Kita Apa Ibaratnya Bukan Apa Ibaratnya Cemas Cemas Dan Panik Panik Mendengar Kabar Berita Duka Dimana Mana Bahkan Informasinya Sekian 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 Bahkan Yang Terpublikasikan Data COVID-19 Yang meninggal Sekian 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 Nah Alangkah Baiknya Pemerintah Itu Menampilkan Juga Data Orang Yang meninggal Karena Penyakit Lainnya Juga Selain COVID-19 Data COVID-19 Juga Data Penyakit Lain Juga Nanti Biar Ketahuan Mana Yang Paling Dominan Kasus Meninggal Di Masyarakat Itu Karena Penyakit Apa Contoh Misalnya Salah Satu Misalnya Contoh Misalnya Yang Trend Kematian Masyarakat Yang Paling Tinggi Itu Karena Jantung Otomatis Peran Pemerintah Dan Ikatan Dokter Indonesia Itu Wajib Mensosialisasikan Kepada Masyarakat Bagaimana Caranya Agar Jantung Kita Tetap Sehat Agar Agar Masyarakat Tidak Cemas Agar Bisa Mengetahui Betul Gak Sih Semua Kematian Ini Karena 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 Atau Karena Apa Itu Intinya Jangan Menampilkan Hanya data Saja Tapi Harus Ada Kajian Yang Lainnya Juga Kalau Kemaren Memang Ramai Sekali Betul Maksudnya Yang Kasus Meninggal Itu Hampir Sehari Berapa Tiap Besa Bahkan Ibaratnya Ketika Ada Orang Yang Meninggal Dunia Di Jalan Sekarang Warga Warga Itu Tidak Berani Untuk Mendekati Karena Khawatir Khawatir Pasien COVID Atau Bukan Akhirnya Itu Ibaratnya Simpati Orang Untuk Menolong Orang Yang Meninggal Di Jalan Itu Menjadi Berkurang Seperti Itu Oke Kang Mungso Itu Apa Sudah Dipaksin Alhamdulillah Sebenernya Saya ingin Dipaksin Cuma Memang Kalau Misalkan Vaksin Itu Menjadi Jaminan Tidak Terkena COVID Saya Mau Vaksin Berarti Belum Saya Belum Vaksin Tapi Belum Kena Ya Jangan Kalau Kena Bahaya Juga Siapa Yang Nanti Antar Air Sana Kemarinya Terdampak Lagi Bahaya Juga Nanti Kang Gitu Oke Itu aja Ngobrol Mudah-mudahan Dari obrolan ini Banyak Ada pesan Cukup Cukup Yang terpenting Jangan lupa Tetap Sholat timah waktu Yang terpenting Itu sih Sholat timah waktu Pemirsa Tetap berzikir Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Bermunajat Iya Oke Itu mungkin Pemirsa Terima kasih Atensinya Kita Ketemu lagi Nanti Di Tanpa Kursi Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bermunajat